Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat di channel Kang Asep Golok Tarisi jasinga Bogor Oke sahabat kali ini Kang saya preview golok ya sahabat TV golok yang sudah jadi ataupun yang sudah ready ya sahabat yah ada dua golok yang harus ngasih preview ataupun disebutin nama pemesan dan alamatnya sahabat ya ini full tanduk kerbau bule tes golok multi fungsi sahabat ya multi fungsi ini sahabat spek sembelian wilis gen 1 ya sahabat terus dagang sama sarungnya full tanduk kerbau bule sahabat ya ukuran panjang 30 cm ada ya sahabat ter diukur ulang sama Kang Asep ini sahabat polos tanpa simpah ya terangka sebutin nama pemesannya dan ini yang satu lagi golok speknya tebas ringan sahabat ya tebas ringan jadi tidak bisa digunakan untuk kerja keras ataupun kerja berat ya sahabat digunakannya untuk sorenan buat mancing ya sahabat buat tebas ringan aja buat nyembeli hewan bisa digunakan ya sahabat karena bila goloknya speknya multi fungsi multi fungsi sahabat ya nah ini kita sebutin nama pemesannya dan ini pesanan Pak Ustadz Haji Juanda yang dari kecamatan Kalideres Jakarta Barat ini goloknya full tanduk kerbau bule Alhamdulillah sudah beres Kang Asep review dulu di YouTube dan ini speknya sembelian ya buat nyembeli hewan kurban ataupun sapi ya di bulan Kang Haji Nantar nih akan datang nah mantap polos tanpa simpah ya jadi polosan aja kalau bule sarungnya dipakai titik ya pengaman pengaman nih sahabat pakai tulang pengaman jadi biar kuat sarungnya jangan mudah lepas lah intinya Pak Ustadz Haji Juanda ya konsumen Kang Asep kemarin tidak pesan golok Kang Asep cuman goloknya kopak rawing sama goloknya multi fungsi sahabat ya cuman gagangnya itu kayu Johar Ki Arang Gali kalau itu yang kopak rawing ya kalau ini full tanduk kerbau bule Kang Asep doakan semoga sahabat semuanya selalu sehat lancar usaha dan rezekinya amin ya Allah bagi yang ke pemasan golok semoga mudah-mudahan yang pesan golok ke Kang Asep itu jangan buru-buru karena Kang Asep ini pembuat jadi tidak bisa buru-buru karena membuat golok satu juga pasti ada tiga hari empat hari lima hari ya baru kelar gitu kan jadi terus mengenai golok kalau Kang Asep jarang ada stok ready sahabat jarang ada stok ready sahabat ya terus kalau mengesah golok ya sahabat kalau pengesahan untuk golok speknya tebas ataupun untuk tempur cukup biasa pakai batu yang kasar nih batu asahannya yang kasar kayak gini nih biasa karena saya pakai terus kalau sembelian harus ditambah pakai yang halus nih ini berbentuknya kayak gini nih yang halus ya jadi yang kasar dulu baru ke tahapan yang halus nih pengesahan silah goloknya ini khusus pembelian ya sahabat ya jadi biar lebih tajam gitu maksudnya kalau untuk spek tebas cukup pakai batu asahan yang kasar kayak gini nih ya dapat terakhirnya di-stopping udah cukup sahabat ya cuman Kang Asep tidak mengetes ke plastik cukup dites ke kertas aja oke sahabat kita langsung aja di review karena review goloknya cuman dua Kang Asep golok full tanduk sama ini golok tawas ringan gagang sarungnya sudah menghitam ya kaijo harki arang tentunya handalnya pasti tangan enak digenggam ya sahabat dan enak dipandang dan ini pesanan Pak Ustadz Haji Juanda yang dari Kecamatan Kalidres Jakarta Barat nah ini terdekatin ke kamera sahabat ya ini bilah wheelies gen 1 sahabat ya bilahnya sahabat ya kalau wheelies gen 2 masih banyak sahabat ya masih banyak tapi kalau per wheelies gen 1 mungkin sudah tidak ada ya sudah jarang ada cuman langka gitu kita langsung aja dicadet bila goloknya sahabat ya bila goloknya satin halus jadi tidak dimilor tidak dimilor sahabat ya kalau ketajaman Insyaallah Kang Asep usahakan setajam-tajamnya karena ini buat membeli hewan kurban ya jadi jangan asal-asalan buat teman-teman sahabat semuanya kalau misalkan membuat golok spek sembelian harus tajam biar mantap sahabat ya stropping golok cukup menggunakan celana lapis bekas kerja sahabat ya ini sudah di asal sama Kang Asep jadi siap pakai yang pemesan golok Pak jonda sudah mantap kita tes coba ketajamannya sahabat ya Wow mantap jadi ini sebenarnya ke plastik juga sudah tajam sahabat ya sudah mantap nah dari pangkal ke ujung bilah itu tarik sahabat ya nah mantap Hai karena ini buat pembelian harus benar-benar tajam nah mantap diusahakan sama Kang Asep tajam karena bilahnya berkualitas juga Willis gen 1 ya jadi karjaman dulu kalau Willis gen 2 masih banyak sahabat ya mantap lihat tata Pak Ustadz di asal setajam-tajamnya Insya Allah kata Kang Asep ini tidak gagal buat nyembelian ya karena bila goloknya berkualitas juga Willis gen 1 nah ini pesanan Pak Ustadz Haji Juanda yang dari kecamatan Kalideras Jakarta Barat Alhamdulillah sudah Kang Asep review nah ini terima kasih buat Pak Ustadz Haji Juanda semoga sehat selalu lancar usaha dan rezekinya amin kita lanjut sahabat yang kedua kali ini golok speknya multifungsi pesanan Bang Iqbal yang dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat ya ini mantap jauh ini Bang Iqbal ya Bang Iqbal mohon maaf goloknya baru beres nah saya review dulu di YouTube tentunya handlenya pasti tangan enak digenggam sahabat dan enak dipandang nah polos tidak ada tapak jari terus masalah gagangnya jengkolan cerihas digagang doang titik pakai nih digrosi 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 dan ini digunakan buat tebas ringan aja jadi tidak bisa digunakan buat tebas tebas berat ya ataupun buat tebas bambu tidak bisa jadi digunakannya buat tebas ringan aja buat nyembeli hewan kurban sapi ataupun kerbau ini bisa digunakan terus kalau mau digunakan ke kebun ya digunakannya buat tebas ringan aja sahabat ya Bang Iqbal Bang Iqbal sahabat ya ukuran panjang kalau tidak salah 25 cm sahabat ya kalau yang Pak Ustadz Haji Juanda ini 30 cm ya 30 cm 25 cm mohon maaf tadi belum diukur full bule belum diukur ya pesanan Pak Ustadz tadi kalau tidak salah 30 cm ya 30 cm mohon maaf Pak Ustadz Haji Juanda tidak belum diukur ya 30 cm kalau pesanan Pak Ustadz ya ini kalau ini pesanan Bang Iqbal 25 cm bilang goloknya disatin halus jadi tidak dimilor terus ada ciri khas golok tarisi tapak jalak nih tapak jalak sahabat ya kita tes ketajamannya sahabat sebelum dites kita stropping dulu dan mohon maaf sekarang tidak ada pengetesan ke bambu jadi cukup dites ke kertas saja karena kakangsep tidak mengetes ke plastik bukannya tidak bisa jadi tidak mau ribet kalau kakangsep ya yang penting golok tepuhannya maksimal rampingnya tajam berkualitas sahabat ini Bang Iqbal bisa menggunakan celana lepis buat stropping golok kita langsung aja ditas ketajamannya sahabat ke kertas nah mantap tanam Bang Iqbal dari pangkal ke ujung bilah kita tarik mantap tebas ringan ya ataupun golok multipungsi jadi untuk ketebalannya juga tidak tebal antara 5-6 mili palingnya nah ini multipungsi pesanan Bang Iqbal yang dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat terima kasih buat Bang Iqbal semoga sehat selalu lancar usaha dan rezekinya nah ini sedangkan saya preview dua golok full tanduk kerbau bule bahan bilahnya wilis gen 1 ya dan ini pesanan Bang Iqbal Pak Haji Juanda oke sahabat makasih yang sudah menonton video saya yang sudah subscribe juga makasih yang sudah like saya doakan buat sahabat semua yang satunya dikasih kesehatan dikasih kelancaran usaha dan rezekinya amin ya Allah ya Allah amin oke sahabat saya yang minat yang mempesan langsung aja di chat ke nomor WA Kang Asep ataupun langsung silaturahmi ke nomor WA Kang Asep pas menerima dan pasti golok sahabat yang punya bilah yang mau diganti handle sama sarungnya saya bisa kirim aja ke alamat oke Kang Asep amin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya jumpa lagi di video selanjutnya jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.